Terima kasih semuanya, materi yang sudah saya upload tentang EJM dan mengapa kita perlu itu lanjutan dari integrasi yang saya selesai minggu lalu. Jadi materi yang saya berikan, saya belum sempat ngasih tentang Arima, mungkin kita coba sisipkan minggu depan karena waktunya kita untuk bulan Ramadan ini memang jadi kalian jadwalnya cuma sampai jam 8.40an kalau nggak salah. Oke saya coba masuk ke sini. Ini sudah ya, ini sudah saya jelaskan, sudah sering saya tanyakan di kasus-kasus dan kuisnya ke kalian bahwa ada sifat kointegrasi dan apa hubungannya dengan regresi lanjung. Jadi di sini masalahnya kalau tidak berkointegrasi nanti kita nggak bisa mengharapkan ada hubungan jangka panjang. Padahal untuk peramalan kan kita butuhnya sampai nanti ya hubungan jangka panjang, hubungan sebab akibat yang berlangsung secara jangka panjang. Terus di sini misalkan ya, kamu misalkan nggak punya deret yang stasioner. Terus juga tidak berintegrasi, ini yang repot ya. Karena yang tidak stasioner tadi tidak berintegrasi ya kita nggak bisa membentuk model sebab akibat. Tapi misalkan ketika kamu mempunyai variabel yang tidak stasioner, kemudian kamu bedakan setelah hasil pembedaan itu kamu cek, hasil pembedaannya berkointegrasi. Tapi tetap saja di sini muncul masalah. Ya, di sini muncul masalahnya apa. Coba ini saya kasih contoh ya. Ketika kita mempunyai variabel tanpa pembedaan, misalkan kamu punya hubungan yt sama dengan 0,5x. Jadi kuncinya di sini hubungan sebab akibat antara x dan y. Ketika kamu mau menggunakan x yang sama dengan 10 untuk meramalkan y, kamu bisa dapat jawabannya kan, yt sama dengan 5. Itu kalau nggak ada pembedaan. Stasioner berarti kan nggak ada pembedaan. Kemudian misalkan kamu melakukan pembedaan karena kamu tahu y tidak stasioner, x juga tidak stasioner, tapi karena ingin menghindari sifat regresi lanjung, kamu kan ada yang tanya ya, kalau nggak salah Serina, minggu baru tanya. Bagaimana dibedakan? Ya, dibedakan. Saya jawab begitu, jika pembedaannya sudah menghasilkan direct yang stasioner, saya mencoba regresikan antara delta x dan delta y. Nah, tetap di sini ada masalah. Walaupun regresinya tidak lagi spurious, tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ketika kamu tahu x sama dengan 10, ya, kamu mau meramalkan yt, ada masalah baru. Kamu butuh info tentang x-1 dan juga tentang yt-1. Padahal belum tentu dapat yt-1 dan yt-1. Bagaimana? Angkanya di sini, ketika kita ingin mencari hubungan sebab akibat, sebenarnya pentingnya di sini. Kita ingin mencapai atau mendapatkan hubungan sebab akibat, kalau dari hasil pembedaan itu sifatnya hanya jangka pendek. Sesaat saja. Tapi kalau untuk kepentingan peramalan, hubungannya kan harus jangka panjang. Padahal jangka panjang tadi directnya untuk besok harus tahu sekarang. Untuk besoknya lagi harus tahu hari ini. Itu yang menjadi permasalahan utama. Nah, nanti di sini dalam konteks dinamis ya nanti kita berharap gini, yang terjadi di t-1 dengan yang terjadi di t itu suatu titik mencapai nilai yang sama, tidak ada lagi perubahan, istilahnya equilibrium. XT, XT-1, X bintang ini saya buat begini, itu dengan asumsi direct saya itu sudah tidak punya sifat yang dinamis lagi, jangka panjang. Sudah enggak basah di sini ke equilibrium atau steamer. Jadi hubungan jangka panjang itu tercapai ketika sudah tidak dianggap lagi, tidak ada perubahan, tidak ada dinamika. Kalau yang tadi hanya XT, XT-1 itu hubungan jangka pendek. Itu masih ada perubahan di situ. Jadi maunya nanti hubungan jangka panjang dan jangka pendek ini bisa tercapai dua-duanya. Dan bagaimana mencapai kondisi pada jangka equilibrium. Jadi kalau misalkan ditanya, pembedaan itu menyelesaikan masalah tidak stasionalitas enggak? Iya, betul. Tapi ketika kita pakai untuk mencari hubungan sepat akibat, hasilnya hanya satu yang bisa mencapai. Hasilnya hanya hubungan jangka pendek. Hasilnya hanya hubungan jangka pendek. Padahal ketika mau meramalkan, kita juga ingin mencapai hubungan jangka panjang dan bagaimana proses mencapai cerita jangka panjang itu. Jadi kalau hanya misalkan tadi ada masalah tidak stasional, kemudian kamu di-front, hasilnya diregresikan, tidak mencapai tujuan yang jangka panjang. Tujuan yang tercapai hanya tujuan jangka pendek saja. Nah, jika kamu bisa mendeteksi bahwa deretmu yang tidak stasional tadi itu berkointegrasi, kamu bisa lanjut ke hubungan jangka panjang ini. Jangka panjang ini oke, tetap ada. Hubungan jangka panjang harus ada syaratnya. Syaratnya tadi harus berkointegrasi dulu. Kalau tidak berkointegrasi, cerita ini enggak berlaku. Jika tidak berkointegrasi, cerita ini tidak berlaku. Tidak bisa dicapai hubungan jangka panjang. Jangka pendeknya oke, silahkan dikerjakan, dicari. Bisa mungkin. Tapi untuk yang jangka panjang tidak bisa. Karena itu membutuhkan sifat. Perilaku yang sampai jangka panjang tetap sama. Memangkan integrasi, ceritanya begitu. Nah, di sini metode atau mekanisme yang digunakan untuk mencari hubungan yang dua tadi, tiga ya bahkan ya. Sifat jangka pendek, sifat jangka panjang, dan efek penyesuaian. Itu namanya metode atau mekanisme error correction. Yang dipakai nanti, seperti yang saya bilang, kalau kita berusaha mencari hubungan jangka pendek, kita pakai delta X dan delta U. Itu kamu pakai tetap. Terus yang kedua nanti kita berusaha mencapai hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang itu yang cerita tadi, Yt, sorry, yang ini Yt, yt-1 sama ini lebar, itu nanti juga ingin berusaha kita modalkan. Namanya prediksi equilibrium-nya. Nanti equilibrium kita bandingkan dengan satu periode sebelumnya. Ini satu periode sebelumnya seperti apa sih? Terus prediksi equilibrium-nya seperti apa? Di situ nanti kita berusaha memprediksi. Dari ini ke sini itu seperti apa ceritanya? Sudah tercapai atau belum di atasnya atau di bawahnya? Nanti itu parameter yang berhubungan dengan itu kita sebut dengan efek penyesuaian. Modelnya begini kira-kira kalau saya mau jelaskan. Yang ini tadi yang pembedaan. Ini nanti parameter ini, parameter yang mengukur hubungan jangka pendek. Hubungan jangka pendek. Sedangkan yang ini, ini nanti maunya adalah kondisi jangka panjang. Jadi hubungan Yt sama dengan beta 0 plus beta 1x itu harapan kita terjadi yang di, sorry nggak ada T, sebetulnya nggak pakai T ini. Yang pakai bintang tadi loh. Yang terjadi terus-menerus, terjadi pada suatu titik di kondisi jangka panjang atau equilibrium. atau kestimbangan. Jadi sudah tidak ada dinamika ya, sudah tidak berubah-ubah lagi. Hubungannya pasti kalau X sekian, Y-nya pasti kombinasi limi atau model liar dari beta 0 plus beta 1x. Pasti itu. Tapi nanti kita ditanya, ini kondisi equilibrium ini kan idealnya. Seperti kamu belajar yang model pertama. Model apa namanya ya, expected sama adaptive expectation sama partial adjustment itu. Ini seperti kondisi ideal, sedangkan realisasinya yang ini. Sama, hampir sama. Terus yang ini, koeficien penyesuaiannya. Seperti suatu awal-awal pertemuan itu, di situ ada koeficien theta, koeficien apa itu yang mengukur berapa persen penyesuaiannya. Jadi ini kondisi idealnya. Kemudian, kondisi idealnya yang di depan, sedangkan yang di belakang itu realisasinya. Ini ada gap antara realisasi dengan, ini data kan, realisasi, ini kondisi idealnya. Ada selisih di situ. Nanti besar selisihnya itu yang ingin kita lihat. Kemudian digunakan di sini koeficien untuk mengukur berapa jauh atau berapa efek dari ketidaksesuaiannya itu. Ini namanya, kalau ditanya model error correction yang mana, yang ini. Jadi memuat delta X di luas kanan, delta Y di luas kiri, tapi di kanannya ini ada embel-embel, tidak cukup. Kalau yang tadi sederhana kan ini saja. Tidak cukup itu, ada tambahannya. Jadi tambahan yang di kanan ini mengukur prediksi kondisi equality, realisasi, ada gap, terus ini koeficien yang mengukur seberapa besar penyesuaiannya itu. Efek penyesuaiannya. Nanti di sini, sudah ini kamu baca sendiri, nanti model itu berusaha menangkap sifat kestimbangan jangka panjang dan sifat dinamis jangka pendek. Yang saya maksud jangka panjangnya nanti yang ini, yang tadi sudah saya tunjukkan, yang saya lingkarin tadi, B0 plus beta 1 X, itu hubungan jangka panjang. Nantinya, di sini, dasar dari pembentukan model ECM itu tadi, sebenarnya model 2. Dasarnya sebenarnya, kok tiba-tiba seperti itu ya jatuhnya. Sebetulnya itu sudah hasil akhir. Asalnya, kita mempertimbangkan dua hal. Hal yang pertama adalah, gimana sih secara jangka panjang hubungannya ini ekspertasi kita. Sedangkan, hubungan dinamis ini persis seperti model yang kita pernah pelajari di awal-awal. Jadi, CYT, karena hanya YT-1, XT-1. Ya, pernah kan kalian pelajari itu yang di model awal-awal. Nah, ini mengukur hubungan sebab-akibat antara Y dan X sekarang, saat ini juga, maupun X yang satu periode sebelumnya, Y yang satu periode sebelumnya terhadap Y yang sekarang. Semua di, diwakil di sini. Tapi, persamaan ini sebenarnya bisa dirombak. Dirombak. Caranya gimana ngerombaknya? Kamu lihat, di sini ada YT, di sini ada YT-1. Di sini ada XT, ada XT-1. Berarti kan, di situ sebenarnya ada muncul difference, kan? Ya, suku difference, ya. Sayangnya, di sini ada koefisien-koefisien yang ternyata harus kita atur dulu supaya ini bisa dinyatakan dalam pernyataan difference. Jadi, di sini saya mencoba menunjukkan bahwa kondisi jangka panjang ini bisa tersapai, ya, akan konsisten dengan model dua, model yang dinamis ini pada kondisi tertentu. Nanti, syarat itu kita terapkan jadinya model yang pertama. dengan ECM. Jadi, ECM sekali lagi berusaha mengukur menggambarkan hubungan jangka pendek, menggambarkan hubungan jangka panjang, dan bagaimana cara atau bagaimana proses untuk mencapai jangka panjang. Jangka panjang dan ibu-ibu ini itu silah yang sering saya pakai bergantian, ya. Tapi, setelah itu sama. Nah, benang merahnya kita tunjukkan dulu yang hubungan jangka panjang ini harus seperti ini, ya. Sedangkan yang hubungan jangka pendek, yang hubungan dinamis, ayuh. Hubungan dinamisnya yang nomor dua ini. Saya akan menunjukkan bagaimana satu dan dua ini saling berhubungan. Ya. Sekarang lihat. Untuk model dua. Model dua kan tadi ada T-1, ada T gitu ya. Model dua ini yang dinamis sifatnya. Jadi, berusaha menangkap, dinamika. Kalau jangka panjang kan harusnya sama semua. Putih juga harusnya sama dengan 0. Udah nggak ada faktor-faktor tak terjelaskan, ya. Jangan jangka panjang harusnya sama semua. Akibatnya apa? Kalau kamu lihat tadi, yang tadi kan bunyinya Yt sama dengan di kanannya ada Yt-1, ada Xt, ada Xt-1. Ketika semuanya diganti Y bintang, ini ganti Y bintang. Ini ganti Y bintang, ganti X bintang, ganti Xt-1 bintang, nanti jatuhnya ya. Tidak ada lagi kan, T, T-1. Semua berubah menjadi yang pakai bintang semua. Jadi, ini sama persis dengan persamaan yang di sini. Cuman, semuanya saya ganti dengan notasi yang atasnya asterisk itu tadi. Coba nggak pakai indeks waktu. ya, kita lihat. Karena sama, kan bisa saya jadikan satu. Saya bawa ke ruas kiri. Jadi, saya bawa ke ruas kiri. Y bintang, alpha-1, Y bintang. Saya bawa ke ruas kiri. Yang ruas kanan, alpha-0. Gamma-0 dan gamma-1 ini bisa saya jadikan satu. Begini. sehingga Y bintang, ini kan ada unsur satu, min alpha-1 yang di ruas kiri. Akhirnya, satu, min alpha-1 itu tadi. Jadi, koefisien yang membagi. Sampai sini, jadi pahami ya. Jadi, jangka pendek itu yang model dua, dinamika atau hubungan dinamis. Hubungan dinamis, ini saya bawa ke model satu. Hubungannya seperti apa. model satu. Hubungan jangka panjang di mana sudah tidak ada lagi klubuasi pp-1 sudah tidak ada lagi. Dengan cara itu, ini saya ganti notasinya. Akhirnya bisa kamu lihat sendiri di sini. Ada alpha-0 per 1 min alpha-1. Terus, yang di bawahnya, yang di sebelahnya adalah bungus bintang. Ini yang di sebelahnya, nanti ini intercept, ini intercept, ini slope-nya. Slope-nya tinggal kamu ini, kamu jadikan satu. Ini semua slope-nya. X bintang. Saya hapus saja. Saya sudah sajikan bentuk yang lebih rapi. untuk yang lebih rapi di sini. Lihat. Tadi sudah dari corotan-corotan saya rapinya seperti ini. Artinya apa? Ini kan sama dengan model satu. Model satu tadi bunyinya ini beta-0. Yang ini beta-1. Jadi di situ adalah syarat konsisten dari dinamika dan jangka panjang itu bisa tercapai kalau beta-0 sama dengan yang depan ini. Beta-1 sama dengan belakang. Nanti saya belum ngomong mengenai penjagaan parameter saya, hanya masih menunjukkan hubungan-hubungannya saja. Jadi ketika kamu berusaha mencapai hubungan jangka panjang, itu apa sih hubungannya dengan model dinamis bahwa intercept pada model jangka panjang itu sebenarnya terdiri dari alpha-0 interceptnya yang model dinamika per satu min alpha-1. Alpha-1 tadi koefisiennya yt-1. Koefisien yang beta-1 juga begitu. Di sini ada gamma-0 plus gamma-1 koefisien xt-xt-1 di jumlah berarti kan efek akumulasi dari xt-1 dan xt terhadap y. tapi tetap juga ini ada unsur pembagi 1 min alpha-1 di keduanya. Berarti di sini 1 min alpha-1 ini punya peran istimewa. Apa? Nanti kamu lihat lagi hubungannya dengan model hgm yang saya jelaskan di awal. Ini istimewa dia, dia punya peran penting. Kalau yang ini sepertinya biasa saja ya, kalau yang ini alpha-0 kan sama-sama interceptnya. Kalau yang ini gamma-0 dan gamma-1 seperti hubungan akumulasi antara xt dan xt-min-1 jadi yang langsung sama yang sebelumnya dijadikan satu efeknya. Sedangkan 1 min alpha ini apa? Nanti di belakang ada penelasannya. Ini saya tidak akan jelaskan satu persatu. Ini saya mengotak hati saja hubungannya. 1 min alpha-1 itu saya rubah seperti ini. Kemudian beta 1 1 min alpha-1 saya rubah pokoknya supaya setara. Kenapa? Tujuannya saya ingin menggunakan ini namanya alpha-0 gamma-1 ini ingin saya pakai untuk saya substitusi di sini. Jadi yang pertama mana ini? Ini dia. Ini alpha- alpha-0 ini alpha-0 yang ini saya ganti dengan yang ada di sini. Ya. Jadi kemudian ini sebetulnya tetap cuman saya rubah saja notasi ini jadi begini. Ini tetap sebenarnya ada perubahan. Cuman saya bongkar supaya muncul 1 min alpha-1. Kenapa? Tadi kan saya bilang 1 min alpha-1 itu punya sifat penting. Ini coba kita rombak supaya masing-masing koefisien di sini ada muncul suku 1 min alpha-1. Ya. Kemudian gamma-0. Gamma-0 tetap tidak ada perubahan. Tetap gamma-0. Ya. Gamma-1 ini yang saya ganti. Saya ganti dengan ini. Ya. Gamma-1 saya ganti dengan ini. Nih. Gamma-1 ini saya ganti. Terus dirombak ya. Kamu otak-atik sendiri. Ya. Di otak-atik sendiri nanti. Sehingga muncul nanti yang yt dan yt min 1 itu bisa jadi 1. Saya taruh luas diri. Kemudian xt dan xt min 1 sama-sama punya koefisien gamma-0. Sedangkan yang di ruas satunya suku satunya itu bisa saya kumpulkan ada beta 0 plus beta 1 xt min 1 dan yt min 1 minus tapi dengan sama-sama punya koefisien 1 min alpha-1. Sekilap tidak bisa kamu lihat. Ini kan 1 min alpha-1 di sini ada xt min 1 kan ada di situ. Ya. Terus yt min 1 mana? Ini yt min 1. Yt min 1 di sini ada yang punya koefisien 1 min alpha-1. Yang koefisien 1 sudah pindah ke kiri lagi. Ya. Apa model terakhir ini? Ya model error correction yang tadi di awal kan? Kalau saya sederhanakan lagi. Ya. Saya sederhanakan lagi. Ini yang kiri ini namanya delta yt. Yang ini dan ini gamma sinol gamma 0 apa-apa ini ya. Ini 0 sinol gamma delta xt. Sedangkan yang ini 1 min alpha-1 semuanya di belakang yang tadi saya bilang suku yang ini adalah suku target jangka panjang. Ini adalah realisasinya. apa berarti ceritanya? Jadi jangka pendek jangka panjang itu kalau kita otak-atih ternyata jatuhnya ya model EJM ini. Ya. Kalau jangka pendek dan jangka panjang konsisten hubungan yang ini hubungan ini berlaku maka model jangka pendek model jangka panjang model EJM itu semuanya setara. Itu ini semua bisa saya capai kalau ini berlaku. Kalau ini enggak berlaku ya enggak bisa saya dapat 5 kan. Jadi di situ ceritanya ada dinamika ada jangka panjang nah baru sekarang saya tambah sebetulnya kalau kita lihat dari 5 secara spesifik kita punya informasi tambahan. Kalau yang tadi model jangka panjang informasinya ya koefisien beta 0 dan beta 1 kita di intercept sama slope antara model Y dan X dalam jangka panjang dalam kondisi ekolibrium sudah enggak ada dinamika lagi. Jangka pendek masih ada dinamika. Satu lagi yang enggak terungkap nah itu terungkapnya baru di model 5 ini. Namanya yang perubahan dari kondisi ekolibrium ini ya dari realisasinya ini seberapa ini yang saya terangkan setelahnya. jadi disini yang kamu tangkap tadi ya saya punya model jangka pendek jangka panjang terus baru IC itu tadi tiga itu semua setelah. cuman informasinya jauh lebih lengkap menggunakan model terakhir IC karena semuanya ada di situ. coba ini ya interpretasi coba ini saya masuk interpretasinya. kondisi kondisi ekolibrium itu tercapai ketika sudah tidak ada lagi perubahan dari X X nya tetap X T ke X T minus 1 kan tetap makanya disini delta X T sama dengan 0 tapi jangka panjang kan syaratnya ini ya kalau sama berarti ini kita kurangi delta X T kan 0 ya jangka panjang kemudian bagaimana sih jangka panjang ini efeknya G Y ya seperti apa ini ya ke model IC model ICM yang ini tadi ketika delta X sama dengan 0 ketika delta X sama dengan 0 suku ini kan tidak ada jadi 0 ya kita tersisa sama suku yang koefisien suku yang kedua ini saja garatnya juga sudah tidak ada kan tadi jadi 0 kan dianggap sudah tidak ada sudah terjelaskan semua tidak ada lagi faktor-faktor jelas lihat berarti disini apa delta Yt itu adalah ukuran selisih antara Yt dan Yt-1 sedangkan ini ya nanti ceritanya ini adalah target kestimbangannya ini realisasinya ada gap diantara keduanya saya tunjukkan disini sifatnya ini equilibrium pada saat T-1 yang ini realisasinya belum tentu sama belum tentu sama sekarang ada dua skenario kondisi saya bilang disequilibrium tunggu kalau sudah equilibrium delta Yt seharusnya berapa kalau sudah setimbang harusnya delta Yt berapa sama dengan ini kan harusnya sama-sama 0 ini setimbangan tadi ceritanya kenapa kalau delta X nya 0 delta Y ini belum 0 ya memang ada sesuatu disitu belum tentu ketika tidak ada perubahan di X ya di Y juga sudah tidak ada lagi perubahan ini mau dilihat apakah masih lama equilibrium nya di Y atau sudah terjadi equilibrium nya di Y jadi makanya disini didahulukan dulu kestimbangan di X kita asumsikan sudah tercapai di X sudah tercapai kita lihat bagaimana efeknya ke Y diasumsikan belum makanya saya bilang tadi kondisi disequilibrium diasumsikan belum kenapa karena kalau sudah kita ngapain analisis ini kalau sudah ya sudah pasti delta Yt sama dengan 0 kalau sudah tercapai ya delta Yt harusnya 0 cuma masalahnya nanti ketika kamu melakukan pendugaan parameter belum tentu itu tercapai kelihatan nanti dari parameter ini sekarang saya masuk ke slide yang berikutnya kamu sudah saya beritahu karena disini belum equilibrium berarti delta Yt belum sama dengan 0 belum sama dengan 0 ada 2 ini bisa jadi ada nilai tertentu yang tergantung selisih antara nilai equilibrium Y pada T-1 dan realisasinya bukan nilai equilibrium ekspektasi kita sifat Y pada kondisi equilibrium di T-1 itu seperti apa kita kan berharap nilai tertentu tapi realisasinya enggak disini coba lihat ketika seharusnya bernilai ini tapi pada realisasinya masih di bawahnya misalkan seharusnya 10 seharusnya 10 nih tapi saat di T-1 itu nilainya masih 9 berarti kan selisihnya positif ya disitu disini kalau misalkan saya gambar ini yang tadi angka 9 ini angka 10 ideanya itu disini nanti ini pada saat T-1 ini pada saat T kondisi T-1 dia masih disini ideanya di 10 berarti masih ada gap kan disini masih ada gap belum tersapai seharusnya di saat T-1 menuju T dia harus naik nanti karena ini posisinya masih di bawah ke setimbangan kalau harus naik berarti jika saya nyatakan ini tadi sebagai 9 ini sebagai Yt-1 ya Yt-nya nanti kira-kira maunya kan 10 harapannya 10 nanti kalau tiba-tiba nutup saya invite lagi harapannya 10 berarti data Yt nilainya apa positif atau negatif delta Yt itu Yt dikurangi Yt-min 1 berarti harusnya delta Yt juga positif ya kalau delta Yt positif padahal lihat persamaan sama sama ini depannya ada unsur pengali 1 min alpha 1 ini kalau ini tadi plus harusnya data Yt juga plus berarti 1 min alpha 1 nilainya juga harus positif ya jadi nggak boleh negatif itu 1 min alpha 1 itu di kondisi pertama ya kondisi kedua juga sama cuma nanti ceritanya sedikit beda kebalik kondisinya jadi di kondisi yang terbalik negatif nanti saya gambarkan ini ceritanya sudah saya lengkapi itu pada Yt-min 1 nilainya masih di bawah ekolibium sehingga harapannya Yt akan lebih tinggi dari Yt-min 1 sehingga delta Yt disitu harus positif kalau delta Yt harus positif berarti perkalian antara 1 1 min alpha 1 dengan ini semua ini kan juga harus positif nantinya sekarang kondisi yang kedua kondisi yang kedua saya balik ceritanya dibalik ini kan negatif negatif itu berarti seolah-olah yang ini nilainya masih 9 eh tunggu targetnya sebetulnya 9 tapi realisasinya 10 tapi kalau digambar kira-kira kondisi idealnya di 9 tapi saat ini dia masih di 10 di T-min 1 dia masih nilainya 10 berarti seharusnya besoknya dia harus menuju kesetimbangan turun kalau turun berarti Yt dikurangi Yt-min 1 nilainya juga akan negatif ini berarti disini kalau di Yt-min 1 di bawah kesetimbangan delta Yt akan positif karena dia berusaha naik kalau selisihnya ini Yt-min 1 di atas kesetimbangan dia akan turun sehingga delta Yt negatif hubungannya suatu deret yang sifatnya dinamis jika dia masih di bawah kesetimbangan maka proses selanjutnya dia akan berusaha naik kalau berusaha naik maka delta Yt positif pasti positif kalau suatu deret masih di atas kesetimbangan dia nantinya akan turun menuju kesetimbangan turun ini efeknya delta Yt jadi negatif berarti kalau ini positif ini positif ini negatif dia juga negatif pasangan angkanya itu begitu sehingga satu-satunya syarat disini supaya hubungan itu benar ya nilai ini gak boleh negatif kan tadi ini kandungnya sama kalau ini plus disini juga plus kalau ini min disini juga min plus kali plus min kali ini kan semuanya positif disitu ya jadi ini kalau plus hasilnya ya kalau ini positif hasilnya harus positif berarti mau gak mau tandanya ini harus positif kalau ini tandanya minus kan gak berlaku jadi supaya hubungan ini berlaku satu min alpha harus mempunyai notasi yang tandanya positif tandanya positif ini nanti ya dibatasi lagi karena alpha tadi kalau gak sangat rasio jadi dia rasio yang nilainya juga gak mungkin lebih dari satu jadi efek ini nanti satu min alpha ini tadi punya syarat nilainya 0 sampai dengan 1 sekali lagi model jangka panjang jangka pendek jangka panjang konsisten dengan ECM di ECM ada tambahan lagi ini yang agak sulit memang kondisi equilibrium dan realisasinya kalau realisasinya di bawah equilibrium dia akan naik supaya mencapai kondisi kesimpangan kalau kondisinya di atas equilibrium besoknya dia akan turun untuk mencapai kesimpangan hubungan itu terjamin jika koefisien satu min alpha positif kalau gak kan bubrah ceritanya kalau masih belum kalau masih di bawah harus naik kalau terlalu tinggi harus turun gitu konsepnya itu tercapai jika berlaku jika satu min alpha positif dan karena alpha rasio nilainya diantara 0 sampai 1 jadi nanti uji itu semua harus diuji kenapa apakah betul diantara 0 sampai 1 sekarang kamu lihat langkah-langkah penbukaan parameternya jadi yang yang model jangka pendek jangka panjang sama ic itu sebetulnya perantara aja antara nanti untuk interpretasi sedangkan untuk melakukan pendukaan parameter kita menggunakan yang ini menggunakan yang dinamis tadi yang model 2 jadi kalau kamu disuruh menduga konsep ECM mendapatkan konsep ECM pendukaan parameter yang kamu gunakan adalah model y2 respon predictornya yt-min1 xt xt-min1 diinputkan aja di bantuan dengan bantuan software menggunakan ruas kanan xt-min1 dan yt-min1 dan xt koefisien yang dihasilkan nanti namanya alpha-alpha gamma-gama ini tapi sekaligus tunggu kamu ini bisa menginterpretasikan jangka pendek dan jangka panjangnya jadi hubungan sebab-akibat itu difokuskan pada bagaimana koefisien yang berhubungan dengan x ya disini ada gamma-0 tapi karena disini hanya indeks t yang kamu gunakan istilah saya disini ini jangka pendek saja karena berarti perubahannya terdiri t efeknya di t ini jangka pendek saja ini gamma-0 kalau ditulis secara matematis kan begini turunan dari perubahan x mengakibatkan perubahan y besarannya gamma-0 topi karena kan di OLS ya jadi kalau x mengalami perubahan efeknya ke y sekian tapi pada waktu yang sama sama-sama ting makanya saya bilang ini jangka pendek kalau jangka panjang yang mana yang model 1 yang model 1 kan jangka panjang bunyinya gini beta-0 plus beta-1 x jadi yang dicari yang beta-1 tapi beta-1 enggak ada disini padahal kamu tadi estimasinya pakai ini ada hubungannya dari sini yang tadi saya bilang ini efek akumulasi jadi gamma-0 plus gamma-1 kan akumulasi R1-alpha akumulasinya karena jangka panjang makanya akumulasi efeknya efek dari xt-1 dan efek dari xt di jumlah bagi 1 min alpha 1 min alpha tadi sudah saya jelaskan itu yang drive atau yang menyebabkan kenapa ada kondisi belum kalau di atas equilibrium dia pasti turun di bawah equilibrium dia pasti naik seberapa naiknya itu ukurannya 1 min alpha 1 terus ini saya bilang yang tadi kan belum beres ini jangka pendek sudah jangka panjang sudah sekarang 1 min alpha 1 kan tadi saya sudah jelaskan batasan nilainya nah disini nanti kamu bisa berikan interpretasi yang seperti cerita saya jadi 1 min alpha 1 ini nilainya bisa menuju 0 mendekati 0 bisa mendekati 1 kalau mendekati 0 berarti disitu dia kan ukurannya ini tadi ini delta yt ini nilainya 1 min alpha 1 kali yang kestimbangan tadi jadi kalau ternyata ini menuju 0 berarti delta yt kan hampir 0 kalau 1 min alpha 1 menuju 0 perubahan y kan hampir 0 kalau perubahan y hampir 0 yt dan yt min 1 hampir sama ya kalau yt dan yt min 1 hampir sama berarti disini apa t min 1 ke t itu gak ada bedanya kalau gak ada bedanya gak ada perubahan tidak ada penyesuaian oke less than 1 minute ini saya berduh ya saya berduh saya nanti mulai dari mulai dari selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati